Sungai Musi dan Pulau Kemarau masih jadi objek wisata andalan Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang menawarkan pesonanya pada peserta Rakenas Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-9. Oleh Kota Palembang, Harno Joyo, memandu langsung peserta mengarungi Sungai Musi dari dermaka benteng Kutobesa hingga ke Pulau Kemarau. Musi tur yang jadi rangkaian JKP itu diselingi penebaran benih ikan, sementara di Pulau Kemarau, peserta menanam pohon penghijauan dan atraksi barongsai. Pulau di tengah Sungai Musi ini punya sejarah karena berada tak jauh dari bekas keraton Kerajaan Palembang. Tentu harapan kami ini JKP ini terkait benda-benda pusaka. Nah benda-benda pusaka ini jangan kita ngap sepele. Nah kalau kita memang ini peruntukannya atau fungsinya kita maksimalkan, ini justru akan membawa ke tumor ekonomi baru. Akan dikunjungi karena keunikan itu, itu suatu kekayaan. Jadi marilah kita, apa namanya, sayangi ya apa yang menjadi aset-aset kita supaya ini dapat laku kita jual. Peserta sangat berharap momentum Rakenas JKPI jadi niat bersama melestarikan warisan budaya di daerah. Jadi jarian kota pusaka ini lebih kepada kita bisa melestarikan cagar budaya-cagar budaya, seni budaya yang dimiliki oleh daerah. Sudah bagus sih kalau untuk pelaksanaan sudah bagus karena ini juga kegiatan rutin ya Rakenas. Ini yang ke-9, ya harapannya anggota dari JKPI ini bisa kompak, bisa bersama-sama menjaga warisan budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah Indonesia ini. Rakenas JKPI ke-9 di Palembang diikuti 74 kabupaten kota se-Indonesia. Selanjutnya Rakenas tahunan tersebut akan digelar di kota Semarang, Jawa Tengah. M. Rizki Nurmizan, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan